Majelis Pemusyawarakatan Rakyat menggelar sidang paripurna untuk memilih pimpinan MPR hari ini dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah ada reporter Priscila Dawhan di gedung DPR-MPR Jakarta. Bagaimana perkembangan sidang pimpinan MPR saat ini dan bagaimana Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat menentukan paket pimpinan MPR? Jawab pertanyaan itu saat ini saya sudah tersangguh dengan Ketua DPP Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. Dan Pak Syarif bagaimana dengan paket pimpinan MPR ini yang sudah disiapkan oleh Demokrat Pak? Namanya belum, tapi sebentar lagi pada saatnya dibutuhkan itu akan siap untuk diberikan. Bagaimana dengan pengusungan Usman Sabto nih Pak dari calon pimpinan MPR dari DPD menurut Demokrat sendiri bagaimana Pak? Ya tentu kita hormati, kita lihat karena ini kan kalau memang betul sudah diusukan oleh DPD dan sesuai dengan tata tertip pemilihan pimpinan MPR ya kita serahkan nanti ke floor bagaimana apakah bisa diterima atau tidak. Mudah-mudahan bisa terakomodir, kita lihat aja nanti. Bagaimana dengan nama-namanya sendiri apakah sudah ditentukan oleh Demokrat Pak sendiri mengenai nama-nama paket itu Pak? Yang dua dari koalisi Indonesia hebat, dua dari KMP dan juga satu dari DPD itu bagaimana Pak? Belum, masih dalam taraf ini kan diperlukan suatu musyawarah dan mufakat yang disepakati oleh para fraksi-fraksi yang ada sehingga bisa asas musyawarah bisa dicapai dan ini harus digabungkan baik dari koalisi merah putih ataupun koalisi Indonesia hebat apalagi ada dari DPD. Nah ini harus memerlukan suatu lobby fraksi yang bisa mengekibatkan kita menuju kepada asas musyawarah nanti. Memang Demokrat sendiri bisa dikatakan memang mendukung musyawarah mufakat dibandingkan dengan voting Pak. Namun jika hasil nanti harus voting bagaimana sikap Demokrat? Iya artinya dua sistem ini juga disyaratkan oleh undang-undang, di tata tertib juga sudah mengisyaratkan itu bisa tetapi kita kan mengutamakan asas musyawarah dulu. Nah kalau memang terpaksa musyawarah tidak bisa ya dengan voting juga itu merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan. Bisa dibilang memang Bapak menunggu supaya hasil rapat ini bisa berjalan dengan baik dan tidak alot ya Pak ya? Saya pikir begitu karena ini kan lembaga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah kalau permusyawaratan rakyat itu harus diutamakan dibandingkan daripada voting. Terima kasih Pak Syarifasan. Terima kasih ya. Iya dan Egan inilah yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Dan sebentar lagi rapat paripurna pimpinan MPR ini juga sudah dimulai dan akan segera memasuki sistem musyawarah mufakat dari para anggotanya. Demikian Egan. Ya baik terima kasih Pris Gila. Demikian laporan langsung reporter Pris Gila Dawhan dari gedung DPR MPR Jakarta.